Intro Dampak jangka panjang yang bisa ditimbulkan oleh stunting telah menjadi isu kompleks. Isu tersebut perlu ditangani dengan melakukan berbagai intervensi tidak hanya pada sektor kesehatan, namun juga sektor lainnya. Upaya edukasi secara berkesinambungan kepada masyarakat menjadi satu upaya yang perlu dilakukan. Kerjasama dari berbagai sektor seperti kementerian atau lembaga pemerintah, gubernur serta kepala daerah, dunia usaha, tokoh agama, akademisi dan masyarakat juga dibutuhkan. Dukungan, komitmen dan peran mereka berpengaruh untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap lapisan masyarakat, terutama remaja putri dan calon ibu yang akan menghasilkan generasi bebas stunting di masa depan. Talkshow Peran Pemuda dalam Percepatan Penurunan Stunting dihadiri oleh Menko PMK, Kepala BKKBN RI, Bupati Sleman, Wakil Bupati Sleman, Direktur Utama BPDDIY, Ketua Umum PP Muhammadiyah dan juga Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Jadi hari ini kita bersama-sama menyelenggarakan kegiatan dalam upaya mengatasi stunting yang ada di negeri kita ini. BKKBN bekerja sama dengan Pemuda Muhammadiyah, ikut terlibat dalam rangka ikhtiar bersama menghadapi stunting. Kita tahu bahwa dampak dari stunting ini kalau kita tidak atasi dengan baik, kita akan kehilangan generasi penerus bangsa ini. Karena stunting bisa mengakibatkan perburukan dari berbagai hal, terlebih ketika pada masa-masa emas seharusnya anak mendapatkan kebutuhan dan kecukupan gisi yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan. Maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh BKKBN bersama Pemuda Muhammadiyah. Dan kita tahu, memang kita memulai pemberatasan stunting ini sangat strategis jika dari keluarga, dan tentunya bersama Pemuda ini menjadi bagian dari generasi yang berencana untuk mempersiapkan keluarga yang baik dan ketika menjadi keluarga-keluarga baru, dia menjadi keluarga-keluarga yang siap, yang betul-betul menyiapkan keluarga dengan baik dan harapannya stunting bisa diatasi sejak dari keluarga. Saya pikir ini sesuatu yang sangat penting karena stunting ini harus kita dekati bersama-sama. Tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu departemen saja atau satu bagian dari komponen bangsa ini, tetapi sangat menarik ketika BKKBN yang mendapatkan tugas dari pemerintah, dari negara untuk memimpinkan seluruh pemberantasan stunting ini dan melibatkan seluruh komponen masyarakat, tentunya juga dengan Pemuda Muhammadiyah dan keluarga besar Muhammadiyah. Kita tahu bahwa Pemuda Muhammadiyah memiliki jaringan yang sangat luas, tentunya juga bersama dengan seluruh komponen Muhammadiyah. Oleh karena itu, gerakan bersama antara BKKBN dan Pemuda Muhammadiyah ini sangat penting dan saya yakin dampaknya betul-betul bisa menjadi gerakan untuk mengatasi stunting dengan baik. Harapannya ketika seluruh komponen masyarakat, terutama dalam hal ini adalah komunitas yang dijadikan sebagai bagian garap dari Pemuda Muhammadiyah, terutama di Kabupaten Sleman ini, nanti kemudian menjadi kesadaran bersama, terus ketika semua sudah menyadari bahwa pentingnya untuk mengatasi stunting karena dampak buruknya, terus seluruh masyarakat terlibat. Dengan keterlibatan seluruh masyarakat, saya yakin angka stunting bisa kita tekan dengan baik. Pemerintah sudah memiliki program yang struktur dan kemudian komponen masyarakat terlibat. Saya berharap seluruhnya kemudian sadar bahwa stunting perlu kita hadapi bersama-sama sehingga kita tidak akan menemui generasi yang hilang. Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung tentu juga berpengaruh pada upaya pemerintah dalam menjalankan program penurunan prevalensi stunting. Peraturan kesehatan mengenai pembatasan wilayah kegiatan hingga menjaga jarak antar masyarakat, membuat ekosistem digital atau daring menjadi salah satu opsi dalam diseminasi informasi dan penyampaian kebijakan. Penyesuaian dan adaptasi menjadi hal yang perlu dilakukan agar target penurunan stunting hingga 14% pada tahun 2024 dapat tercapai. Para remaja maupun yang tergabung dalam komunitas pemuda sebagai calon keluarga secara personal diharapkan mampu membekali dirinya dalam upaya membangun keluarga yang berkualitas. Untuk itu, guna mendukung tercapainya target tersebut, BKKBN melaksanakan kegiatan sosialisasi, advokasi, dan KIE program Bangga Kencana bersama mitra dalam rangka penurunan stunting yang melibatkan komunitas pemuda, yaitu Forum Genre Indonesia, GP Ansor, dan Pemuda Muhammadiyah. Untuk mendorong percepatan penurunan stunting di mana peran-peran pemuda menjadi sangat penting tidak hanya dipasarkan kepada kaum perempuan, maka para laki-laki sebagai bagian dari percepatan penurunan stunting sangat dibutuhkan. Maka kami berupaya bersama-sama dengan BKKBN menjadi bagian penurunan ini karena semua lini penurunan stunting tidak bisa dipasrahkan dan diwajibkan hanya pelaksananya kepada kaum perempuan. Tapi laki-laki, bahkan pihak suami juga harus menjadi bagian karena dua peran ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Maka harus dua-duanya dilaksanakan agar penurunan dan percepatan stunting akan cepat tercapai dan kekurangan gizi banyak tidak terjadi karena peran-peran semuanya, baik pemuda dan perempuannya dan istrinya banyak dilakukan secara bersama. Kami selain melakukan pemahaman internal keanggotaan, kami juga akan mendorong pendampingan kepada masyarakatnya, bahkan menjadi metra untuk melakukan perbaikan gizi di setiap daerah di Indonesia termasuk di Sleman. Untuk memeriahkan acara, diadakan kuis interaktif dengan peserta. Forum Genre dan Pemuda Muhammadiyah ikut meramaikan acara dengan aktif menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara. Peserta yang menjawab dengan tepat akan mendapatkan hadiah bervariasi, mulai dari kipas angin, setrika, hingga televisi. Sosialisasi dan talk show peran pemuda dalam percepatan penurunan stunting oleh pemerintah Kabupaten Sleman melalui dinas P3AP2KB Sleman bersama BKKBN RI disambut baik oleh peserta dan masyarakat. Pada tahun 2017, penurunan angka stunting atau gizi buruk di Kabupaten Sleman mencapai 11,99 persen. Kemudian, turun menjadi 8,38 persen pada tahun 2019. Lalu di tahun 2020, kembali turun menjadi 7,24 persen. Pemuda sebagai kelompok aktif yang potensial, terlibat dalam berbagai aktivitas yang produktif, memiliki jejaring yang luas dan kemampuan dalam akses media sosial. Komunitas pemuda diharapkan mampu menjadi agent of change dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di Indonesia. Terima kasih telah menonton!